Yuhuuu, aku lagi di Resto & Cafe yang hits di Sukabumi. Ini dia, Mami Ungu. Nasi ungu itu sebenarnya nasi uduk gitu loh guys. Tapi pakai ubi-ubian yang berwarna ungu. Ada-ada aja ya ide kekinian zaman sekarang. Nah selain itu, disini juga ada iga sambal pete yang menggoda. Dari pas oseng bawang bombay, pete dan sambal aja itu udah kecium banget gak sih? Apalagi saat disebor iganya, waduh jadi makin ngiler guys. Selain itu, aku mau pesen yang kenyol-kenyol. Yuhuuu juga nih, tadaa! Ini dia, sapot tahu. Frix gak bisa menahan sih. Gimana dong, belum sampai disitu aja nih guys. Tapi aku udah ditodong sama ayam bakarnya yang semerbak aromanya. Yuk langsung deh, sikat abis tanpa amput. Sikat abis tanpa amput. Sikat abis tanpa amput. Yeayy! Warga Sukabumi ya. Sukabumi digoyang. Gak lengkap. Kalau kita ke Sukabumi, kita gak mampir ke... Mami ungu. Mami ungu. Tapi bukan maminya yang ungu. Tapi... Nasinya yang ungu. Nah, jadi warna ungunya ini dia ada kolaborasi dengan buah biut dan juga... Ubi ungu. Ubi ungu. Jadi itu kayak semacam nasi uduknya orang Sukabumi tadi ya. Nasi uduknya ya. Buri ya? Coba kita cobain dulu ya guys. Cobain ya, nasi ungunya ini. Kayak nasi luet juga ya. Kayak nasi luet juga ya, tapi ada warnanya. Konsep ayam bakarnya orang Sukabumi itu gak main-main guys. Aduh! Tuh aku ini yang manch. Bumbu namanya glowing pisan. Tolong sambal kemiri. Jan, ini tuh bukan sambal kemiri. Oh iya. Tapi panggilannya dia di sini sambal khas fresco. Mas fresco. Dia pake ini dulu nih. Pake jeruk ya Beb? Iya, biar ada aroma-aromanya. Wuhhh! Mari kita gebrakan semuanya guys. Ayo Ang. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Dari aroma ayam bakarnya ini bener-bener menggugah selera banget loh. Ini tuh kayak sambal kacang, apa sambal jahe, apa gimana. Tapi ini enak banget loh, jujur. Sekarang cobain ayamnya dulu ya guys. Aduh, ayamnya selalu ngukir ya. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau tau, aku harus habisin ayamnya sampai dagingnya abis tak tersisa. Ini bener-bener ancaman banget sumpah ayam bakarnya. Dagingnya tuh pulen banget sama bumbu bakarnya tuh meresak banget sampai ke dalam-dalamnya. Coba bayangkan gak ya. Dan liat deh, tingkat kematangannya tuh pas banget. Tidak terlalu gosong di luar, tapi mateng di dalam. Betul. Gak usah lama-lama, mari kita bikin wok-wok suutan guys. Yuk, ngel-wokan. Kita wok-wok dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go! Warga suka bumi, mari kita ngel-wok dulu sejenaknya. Ngel-wok. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bener-bener menggila banget rasanya. Ini sambalnya kacau sih guys. Aduh Gusti! Gendung! Siapa nih? Rasanya tuh nasinya tuh gak terlalu dibikin kayak gurih banget. Bener. Karena dia akan dipadu-padankan dengan ayam bakar. Yang rasanya pun gak mengembih siapapun. Bukannya pengen menonjol sendiri gitu ya. Bener, jadi ini adalah kolaborasi yang sempurna ya. Tapi aku tahu ayamnya enak. Apa? Kita harus cobain sapotahunya. Boleh. Ini dia adalah sapotahu ayam ya. Wih! Banget Fresh! Sok, mangga lah ya. Mau Akang. Makasih Akang. Aduh enak banget. Tahunya kan lembut banget guys. Masih panas. Ternyata Suka Bumi itu banyak banget. Makan-makanannya harus kita eksplos. Salah satunya adalah Mami Ungu ini ya. Ya. Baik tahunya dulu ya guys. Tahunya ya guys. Tahunya lihat guys. Udah singgeleber begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sapotahunya tuh bener-bener kenyal-kenyal banget. Dan kuahnya seger banget. Dan rasanya itu gurih banget. Kuahnya itu gak terlalu kental dan gak terlalu cair. Betul. Rasanya kaldunya tetap kita bisa rasain berkaldu ayam banget ya. Enak, enak, enak. Cuman enak. Biar guys. Bener kan? Iya. Dia tuh punya beda lah pokoknya. Dan bumbunya bener-bener ini kayak singgelep. Kalau udah bilang bayang. Nah, sekarang coba ininya. Ini ada iga ya. Di sebor pakai sambal tarasi pakai putri gusti. Siap. Siap. Saret ibra. Sook. Mangga digoyangkan. Mangkok alit na'ah. Siap. Sudar. Puruh dulu kan. Itu sambal putri gusti. Sebor. Sambalnya langsung aja. Biar mantul guys. Ini sambalnya ya. Uh. Aroma putrinya ya. Enak banget sih. Nih. I need to do my thing. Who knows what tomorrow. Pertanya mau? Mau dong. Nih. I like pete. Pete enak. Uuuuy. Sok sayang. Marilah kita gorogot dulu lah. Ini kaginya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Iganya juga super lembut banget. Gak bikin susah gigi guys. Aduh gimana nih. Aku gak bisa lepasin rasa cinta aku ke si iga yang benah ini. Aduh Gus. Mami ungu. Ya. Ini luar biasa loh. Beneran. 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 Kalau orang sudah masak pasti udah gak golepak lah. Gak goler ya. Habis makannya guys. Langsung ya. Aduh ngeringkuk guys. Aku suka banget sama tekstur si iganya. Iya. Dia tuh lembut banget ya. Dan dia tidak alot. Biasanya iga kalau masaknya gak bener. Itu bisa alot. Tarik-tarikan. Kalian tuh gak boleh. Cuma cobain nasi ungu ini aja. Tapi iganya juga wajib banget. Pakai banget 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 banget. Biasanya ya. Iga ini kan agak-agak sulit jadi masaknya tuh kayak bingung mau diapain. Aduh di sob atau dibakar atau digoreng. Digoreng keras. Tapi di sini tuh bumbunya emang khas banget ya. Manisnya juga dapet. Manis pedas. Gurengnya dapet ya. Dan sambalnya tuh karena ada petenya. Aduh. Jadi aduh guys. Aroma petenya guys. Ini mah harus langsung di uwek-uwek sultan. Uy. Ayo. Ya. Nah ini ya. Uwek-uwek mcesta. Sook. Mangga lah. Derken. Nih. Let's go. Warga Soekabumi. Mari urangah huwap bela guys. Guys. Belawaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya approve. Higanya? Approve. Dari 1 sampai 10. Kita kasih 10. Nih. Karena kenapa? Ini adalah signaternya mereka. Mereka membuatnya sangat nikmat sekali menurut aku guys. Gak gagal untuk sebagai branding ngasih ungu. Ini juara banget. Ayamnya banget enak. Higanya enak. Higanya juga. Endol, surendol, kakendol, kendol. Menang. Dikit lapan. Approve. Menang. Menang.